Nah, mungkin Pak Riki bisa cerita sedikit tentang UMSB itu seperti apa sih, Pak? Dan kabarnya dari yang saya baca-baca juga, UMSB adalah salah satu kampus sosial terbaik di Sumatera Barat ya, Pak ya. Nah, itu gimana, Pak? Dari empat kampus ini, kita ada beasiswa lingkungan kampus masyarakat sekitar. Nah, itu ada gratis sampai SPP-nya 50%. Kemudian ada juga beasiswa dari rekomendasi asosiasi lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang sudah melakukan MOU dengan UM Sumatera Barat selama ini. Kuguran tinggi Muhammadiyah di Indonesia itu jumlah 165, Pak. Salah satunya itulah Universitas Mewada Sumatera Barat. Instruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mendirikan amal usaha Muhammadiyah itu salah satunya kuguran tinggi, itu harus memakai semangat Teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itulah bagaimana kalau saya memahami konteks sekarang, itu justru merangkul orang-orang yang secara perekonomian mereka itu lemah. Tapi semangat belajarnya tinggi, itu harus dirangkul oleh Universitas Muhammadiyah. Tentang katanya Pak Riki itu ketika dilantik menjadi rektor UM Sumatera, itu sebagai rektor termuda di Indonesia. Itu benar nggak, Pak Riki? Atau mungkin bisa diceritakan sedikit gimana kisahnya bisa menjadi rektor termuda saat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana Langgam yang berada di ranah dan di rantau. Kembali lagi kali ini bersama podcast langgam.id referensi orang awa. Bersama saya Nabila Hanum yang akan menjadi host di podcast kita kali ini. Nah seperti biasa Dunsana, kita hari ini berbincang-bincangnya tidak akan sendirian. Kita tentunya akan ditemani oleh narasumber yang kebetulan juga sudah hadir di studiolanggam.id kali ini. Nah beliau ini adalah rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Doktor Riki Saputra MA. Nah selamat datang Pak Riki. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat selalu, amin. Nah Dunsana Anggam dan Pak Riki, mungkin kita langsung saja ya Pak ya bincang-bincangnya mengenai Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat atau UMSB ya Pak ya? Sekarang kita sudah merubah akronimnya menjadi UM Sumatera Barat. UM Sumatera Barat. Itu tercantum secara legalitasnya di Statuta Peguran Tinggi. Jadi mulai terhitung 6 bulan yang lalu, itu akronim UMSB sudah masa lalu. Kita mulai dengan penyebutannya, walaupun ini butuh pembiasaan, UM Sumatera Barat. UM Sumatera Barat atau UM Sumbar mungkin lagi. Boleh. Nah mungkin Pak Riki bisa cerita sedikit nih tentang UMSB itu seperti apa sih Pak? Dan kabarnya dari yang saya baca-baca juga, UMSB adalah salah satu kampus sasa terbaik di Sumatera Barat ya Pak ya? Nah itu gimana Pak? Ya jadi UM Sumatera Barat ini, itu pada tahun 85, sah secara legal standingnya menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Itu cikal bakal menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, merger atau gabungan dari sekolah tinggi Muhammadiyah waktu itu yang tersebar di kota Perang Tanjang ataupun di kota Bukit Tinggi. Nah artinya usia dari UM Sumatera Barat itu sudah puluhan tahun, artinya sudah matang. Nah kita terus berupaya beberapa tahun belakangan ini untuk mengakselerasi bersama-sama dengan peguruan tinggi-peguruan tinggi lainnya ada di Sumatera Barat, apakah itu negeri ataupun swasta, untuk selalu tetap berkontribusi nyata yang konkret dalam menyalurkan atau memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. Nah tentu beberapa program-program yang kita wujudkan sehingga menurut beberapa versi yang berskala internasional, yang kita sebut dua di antaranya itu versi webometrik ataupun unireng, Alhamdulillah mulai pada tahun 2020 sampai pada tahun 2021 ini kita menjadi salah satu kampus swasta terpavorit di Sumatera Barat, sedangkan untuk gabungan kampus negeri dan kampus swasta kita masuk di angka tujuh besar. Nah artinya ini tentu adalah bukan sebuah patokan, kita membuat lengah dan berhenti untuk terus berbuat. Nah ini kita menganggap di Sikitas Akademi KWM Sumatera Barat, perengkingan ini merupakan lecutan dan motivasi untuk tetap kita terus berjuang. Yang penting jangan sampai kita terlendara dengan hal-hal yang bersifat tekstual, yang bersifat permukaan, tapi bagaimana masuk kepada ranah substansi, mencetak masyarakat, Sumatera Barat khususnya itu, betul-betul menjadi orang yang berpendidikan dan berperadaban. Oke, nah berarti tadi untuk kampus swasta dan negeri di Sumbar pun, Alhamdulillah masuk tujuh besar ya Pak ya. Nah ya selanjutnya nih Pak, saya dengar juga saat ini Universitas Mama Dias, Sumatera Barat itu juga lagi menerima pembukaan siswa baru. Itu boleh cerita sedikit Pak, gimana syarat-syaratnya mungkin? Ya, jadi kita ini sudah masuk baru awal tahap tiga ya, PMB, penerimaan mahasiswa baru. Ini kita memang untuk memudahkan akses kepada calon-calon mahasiswa, kita sudah ada sistemnya berbasis online. Online berarti semua ya. Ini berbasis online tidak hanya di saat negeri kita dihantam pandemi COVID-19, tapi ini juga sudah lama kita telapkan. Sudah langsung lama online. Ya, karena memang itu dituntut. Lembaga-lembaga pendidikan salah satunya harus melek dengan perusahaan digitalisasi. Kemudian yang kedua, gelombang ketiga ini berakhir 31 September. 31, mulainya? Mulainya sudah kita mulai Januari 2021, itu gelombang pertama. Nanti gelombang ketiga itu berakhir 31 September 2021, karena di minggu pertama Oktober kita sudah mulai perkulihan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Ada beberapa program beasiswa, kita memang sangat royal, karena apalagi dengan kondisi COVID-19 ini, kita melihat roda perekonomian rata-rata itu memang sangat sulit. Dan kita tidak ingin, inilah sebagai filosofi dari UM Sumatera Barat, tidak ada yang tidak bisa kuliah. Nah, ini prinsip filosofinya, dan bentuk dari pembumian filosofi itu, kita yang jelas ada bisnis wakib, bisnis wakib yang dialokasikan dari pemerintah. Alhamdulillah tahun ini pada tahap satu kita mendapatkan kuota itu 145. Biasanya tiap tahun itu ada penambahan-penambahan. Sebelum tahun kemarin, itu tahun 2020 kita sampai 300 lebih kuatanya, dan itu memang ada tahap satu dan tahap dua. Nah, kita optimis tahun ini, itu bisa lebih dari angka 115. Dan ini betul-betul kita mengalokasikannya itu adalah kepada orang yang sangat layak untuk mendapatkannya. Maka sistemnya adalah, tanggal 22 Juli ini berakhir pengumpulan bom bekasan untuk bisnis wakib ini. Nanti beberapa minggu setelah itu kita wawancara dengan melihat persoalan sekarang ini lagi PPKM, ya ada kemungkinan ini kita pakai sistem daring ya. Untuk wawancara online. Dan kemudian ada nanti survei ke lapangan. Mudah-mudahan pas kita nanti survei ke lapangan, ini untuk memastikan orang yang mendapatkan ini layak. Karena ini digratiskan semua, mbak. Mulai dari SPP, uang saku, living, kosnya dikasih per bulan, dan bahkan dapat informasinya tahun ini naik daripada tahun sebelumnya. Jadi inilah betul-betul kita dapatkan yang layak. Kemudian yang terpenting adalah, kita juga mengalokasikan ada biaya siswa dari kampus UM Sumatera Barat itu sendiri. Satu, kita ada program sekolah kader Muhammadiyah. Itu gimana? Itu kita gratiskan SPP-nya selama 4 tahun. Karena asumsinya S1 itu kan 4 tahun. Dan kemudian kita wajibkan tinggal di esrama. Kita alhamdulillah di kampus 1 kota Padang, ada Unires Rusunawa yang dapat bantuan dari pemerintah 12 miliar itu. Itu kita wajibkan tinggal di esrama dan gratis tempat tinggal. Dan nanti setelah mereka sah menjadi mahasiswa kita, mereka itu akan mendapatkan beberapa program-program ekstra kurikuler yang diperolehnya selain perkulian tetap buka di lokal. Makanya ini anak-anaknya kita wajibkan. Nah, jadi karena kita mendambakan, karena inilah ciri khas dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Salah satunya itu adalah Universitas Maudia Sumatera Barat penanaman integrasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahan dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Maka program ini kita ingin mencetak, mahasiswa-mahasiswa itu yang kum ilmuwan. Dia misalnya mempunyai latar belakang serjana kehutanan, serjana farmasi, serjana imbo politik. Tetapi nilai-nilai substansial dari agama itu, itu mengejewantah dalam dirinya. Kalau secara permukaan atau tekstual, kita melihat dia anak farmasi tapi bisa khatib, bisa ceramah, bisa jadi imam. Apalagi kita masuk ke dalam ranah-ranah wilayah substansi integrasi itu. Nah, kemudian yang ketiga menariknya adalah, ada biasiswa untuk kader ya, kader Muhammadiyah, si Sumatera Barat, ataupun orang yang di luar Sumatera Barat. Itu juga kita gratiskan SPP selama 4 tahun. Selama 4 tahun, tapi di luar itu mereka membayar. Ya, misalnya kayak ada ujian akhir semester, dan itu kan nominat tidak terlalu banyak. Dan ini memang kita fokuskan kepada rekomendasi-rekomendasi dari persyarikatan Muhammadiyah. Dan ini programnya dimulai 1 Agustus. Nah, nanti kepada adik-adik calon mahasiswa yang akan mendaftar ke UM Sumatera Barat, nanti akan kita launching program terbaru kita ini mulai 1 Agustus. Ada biasiswa penuh sekolah kader Muhammadiyah bagi warga persyarikatan. Belum lagi kita menyebut ada biasiswa di lingkungan kampus. Nah, inilah bentuk kita bersinergi dengan masyarakat sekitar. Karena kampus UM Sumatera Barat ini tersebar di 4 kota. Ini uniknya, Pak. Kalau biasanya kampus-kampus lain itu ada kampus 2, kampus 2, kampus 3. Itu di dalam 1 kota. Kita ada di 4 kota. Mata Erang Sumbar berarti ya, Pak? Ya, benar. Kampus 1 kita di kota Padang, tempatnya di Pasir Jambak. Kemudian kampus 2 kita itu di kota Perang Panjang. Kampus 3, 3 kota Bukit Igi. Kampus 4 di kota Begumbo. Dari 4 kampus ini, kita ada biasiswa lingkungan kampus masyarakat sekitar. Nah, itu ada gratis sampai SPP-nya 50%. Kemudian ada juga biasiswa dari rekomendasi asosiasi lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang sudah melakukan MOU dengan UM Sumatera Barat selama ini. Jadi kalau ada rekomendasi dari mereka, salah satunya itu adalah tingkat pasca sarjana kita. Kita ada salah satu program studi di pasca sarjananya itu pendidikan agama Islam. Kita selama ini ada MOU dengan AKFAI, asosiasi guru pendidikan agama Islam Sumatera Barat. Itu kita beri kemudahan-kemudahan. Pertamanya itu gratis uang pendaftaran. Kemudian ada keringanan-keringanan lainnya sebagainya. Dan begitu tiap kemungkinan UM Sumatera Barat yang sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah selama ini. Kayak 50 kota, bugi tinggi, pasaman, itu kita prioritaskan ketika ada rekomendasi dari pemerintah setempat untuk kita prioritaskan mendapatkan beasiswa itu. Dengan kita sebut dengan beasiswa prestasi, ini juga kita akomodir. Ada beasiswa tahfiz, hafal kur'an, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah itu ada 10 kategori kita mencoba. 10 kategori beasiswa? Beasiswa. Banyak banget teman-teman ya. Maka kita tunggu calon-calon mahasiswa baru untuk bisa kuliah. Boleh milih. Dari empat kampus kita itu, terdiri dari 26 program studi. 26 program studi. Dari 26 program studi itu, 23-nya itu sudah teragretasi baik sekali atau B. Sedangkan tiga lagi mau kita reagretasi menuju B karena ini program studi baru. Karena program studi baru itu tidak bisa otomatis langsung menjadi baik sekali. Tapi kita optimis, sekarang lagi mempersiapkan bagaimana program studi baru kita ini paling tidak itu minimal dia baik sekali pemberikatannya. Karena memang salah satu prodi-prodi yang akan diminati oleh calon-calon mahasiswa itu adalah yang pertama itu dilihat agretasinya. Karena ini juga memiliki konsekuensi terhadap mereka nanti sudah tawad. Mencari kerja gitu. Mencari kerja. Ataupun sebenarnya kita di UM Sumatera Barat itu bagaimana mencetak mahasiswanya itu adalah dengan filosofi university menuju entrepreneurship. Karena memang kita ingin mahasiswa itu tidak menjadikan salah satu pilihannya itu mental pencari kerja. Tapi juga bagaimana memupuk mental pencipta kerja itu sendiri. Entrepreneur tadi ya Pak ya. Entrepreneur tadi. Makanya kita di kampus UM Sumatera Barat, Bangun. Itu sudah ada beberapa unit-unit usaha. Ya. Ya, sudah ada beberapa unit-unit usaha. Itu adalah merupakan cikal bakal kita nanti melibatkan mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi. Ya, untuk bisa kita munculkan bakat dan minat mereka itu menjadi seorang entrepreneur ataupun jiwa intrapreneur itu sendiri. Nah, makanya kita sudah memfasilitasi itu. Seperti kita memiliki fakultas pariwisata, ada mata kuliahnya itu persoalan tata boga. Ya. Kita ada cafe. Sedihkan cafe. Cafe Roti UM namanya. Roti UM itu UM itu Universitas Muhammadiyah. Kita memang mem-brand bahwasannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat itu ada Roti UM punya karya sendiri. Itu juga berlibatkan kawan-kawan dari fakultas pariwisata, dosen, sama mahasiswanya. Nah, jadi baru cabang kita itu ada satu titik di kampus 3 Bukhidigi. Insya Allah waktu dekat ini kita buka di cabang-cabang kampus lainnya. Nah, jadi inilah yang kita sebut tadi. Bahwasannya, apalagi ini tercantum dengan kita melakukan perubahan kurikulum di kampus Merdeka Mereka Belajar ini. Bagaimana mahasiswa itu bisa memunculkan bakatnya itu dengan jiwa-jiwa entrepreneurship itu. Nah, salah satu ciri khas dari konsep kampus Merdeka Mereka Belajar yang digagas oleh Mas Mentri Nadi Makarim ini adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki mental entrepreneurship itu sendiri. Oke, wow menarik sekali nih teman-teman. Nah, Pak Riki dari tadi 26 prodi nih Pak, berkaca dari mungkin penerimaan mahasiswa baru sebelumnya, tahun akademik sebelumnya itu, ada nggak sih Pak kira-kira prodi yang paling banyak peminatnya? Dari 26 program studi itu, ini bukan memang kita untuk mencoba melihat khotomi-khotomi tidak, tetapi yang paling banyak peminatnya itu adalah pertama program studi ilmu hukum. Ilmu hukum itu letaknya di kampus 3 Bukhidigi. Kemudian fakultas teknik kita, teknik kita memiliki 3 program studi, yaitu teknik sipil, teknik mesin, dan teknik elektron. Dan kemudian program Pasca Saryana, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Artinya itu kita sebut klaster 1 yang paling banyak peminat. Yang klaster 2 rata-rata itu paling banter, tiap tahun itu adalah sampai 2 lokal. 2 kelas ya? Iya, 2 kelas dengan rata-rata 1 kelas itu 30 orang. 30 orang. Alhamdulillah 1 atau 2 tahun belakangan ini kita mencoba untuk gencar, mempromosikan melalui kita membentuk semacam unit pelaksanaan teknis komosi. Maka kawan-kawan dari tim promosi ini sangat gencar. Dan ini kita apresiasi. Berbagai apapun kegiatan-kegiatan, kerjasama-kerjasama dengan berbagai institusi, karena saya sampaikan waktu itu, setiap hari itu bahkan permenit harus ada kegiatan kampus itu kita expose kegiatan dan sebagainya. Alhamdulillah ternyata ada buahnya. Ini Alhamdulillah sampai tadi saya tanya kepada Kepala UBT Promosi, terhitung satu jam sebelum ini yang sudah mendaftar itu sudah 2.300. Yang baru mendaftar sampai gelombang ketiga ini. Sedangkan untuk yang baru masuk kepada yang sudah mendaftar ulang itu hampir mendekati di angka 700 orang. Karena memang kita biasanya itu di awal bulan Agustus sampai September itu cukup rame. Karena ini sudah menjadi sebuah pertarungan antara perguruan tinggi swasta. Karena memang sampai akhir Juli ini masih negeri ya. Nah, akhir Juli ini masih negeri membuka jalur mandiri. Karena ini memang sepertinya sudah sebuah kausalitas. Karena memang kita di swasta itu memang harus menunggu sudah selesai dari kampus-kampus negeri dan agak PMB itu sendiri. Yang mudah-mudahan kita melihat memang, apalagi tahun kemarin baru, 2020 di saat pandemi, kita justru tetap bertahan jumlah mahasiswanya di tahun 2019 sebelum pandemi. Itu yang mendaftar waktu itu adalah lebih kurang 1.500 mahasiswa baru kita. Dan Alhamdulillah, bagaimana semuanya terbaru ini patut kita syukuri dengan kawan-kawan semua elemen di fakultas melalui UPT promosi, mampu bertahan jumlah mahasiswa itu di saat pandemi. Ini menjadi patokan kita tahun kemarin. Nah, inilah yang membuat kita terus optimis pada tahun ini kondisi sudah mulai normal untuk aktivitas-aktivitas interaksi sosial ataupun kerekonomian. Maka kita targetnya tahun ini adalah yang sudah menjadi mahasiswa aktif dan mendaftar itu 2.000 orang. 2.000 target. Nah, kita optimis ini juga merupakan salah satu bagaimana kewajiban kita perguruan tinggi untuk mencetak ulama kum ilmuwan itu sendiri. Nah, untuk di Universitas Muhammadiyah Sementara Basak sendiri nih Pak, ada beberapa fasilitas atau apa aja sih fasilitas yang disediakan untuk mungkin mahasiswanya? Mungkin bisa juga untuk referensi bagi teman-teman yang mau daftar nih. Ya, pertama kita harus menyampaikan perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia itu jumlah 165, Pak. Salah satunya itulah Universitas Muhammadiyah Sementara Barat. Iya. Instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, mendirikan amal usaha Muhammadiyah itu salah satunya perguruan tinggi, itu harus memakai semangat teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un itulah bagaimana kalau saya memahami konteks sekarang, itu justru merangkul orang-orang yang secara perekonomian mereka itu lemah, tapi semangat belajarnya tinggi, itu harus dirangkul oleh Universitas Muhammadiyah. Nah, maka konsekuensinya SPP-nya itu tidak terlalu mahal. Oh, gitu. Inilah bentuk konsekuensinya. Jadi, di UM Sumatera Barat, dengan fasilitas yang kita miliki, berbagai macam hal, paling tinggi itu SPP-nya itu adalah 3,5 juta itu pun di fakultas teknik. Itu yang paling tinggi ya, Pak? Paling tinggi, Pak. Sedangkan masih ada di kampus kita itu, misalnya fakultas agama Islam, dan fakultas keguruan dan ibu pendidikan, itu masih di angka 2 juta kurang. Dan itu pun pembayarannya bisa 2 kali angsurat. Bisa disicil. Bisa disicil. Pertama, di saat mengisi KRS. Yang kedua, di saat menghadapi ujian akhir semester. Karena memang, inilah kita mengikuti semangat teologi al-makun. Karena inilah uniknya, UM Sumatera Barat itu milik persyarikatan. Bukan milik perorangan. Nah, jadi dia harus bagaimana untuk orang-orang itu bisa punya. Nah, fasilitas yang kita miliki, Alhamdulillah di 4 kampus ini. Kampus 1 kita, yang ada di Kota Padang, ini baru sudah jalan satu bulan, kita merenovasi seluruh bentuk fisiknya. Gedung semuanya, di kampus 1 ini ada 4 gedung, kemudian itu kita rehab, kita renovasi dengan konsep milenial futuristik. Karena memang kita punya kawan-kawan di Fakultas Teknik Sipil, dan ada tim dari pembangunan kampus UM Sumatera Barat, saya minta, kita harus membuat fisik gedung kita itu adalah milenial futuristik. Karena bagaimanapun, masih sebaru ini pasti akan melihat performa, penampilan dari kampusnya, tidak cukup, hanya dengan agretasi itu saja. Iya, benar. Nah, kemudian kita sulap pagarnya, kita bikin taman di dalam, di kampus 1 ini. Insya Allah nanti, Februari 2022, itu akan kaget dan terkejut masyarakat melihat kampus 1 Padang kita ini. Karena memang konsepnya itu adalah milenial futuristik. Kemudian kampus 3 Bukit Tinggi kita, dengan tempat yang strategis di dekat flyover ya, di Pasar Aul Kuning itu, itu sudah selesai Alhamdulillah 6 lantai. Dan itu juga di jalan, itu salah satu gedung yang cukup bagus di kota Bukit Tinggi. Dan kemudian di kampus 4 Paya Kumbuh kita, sudah selesai gedung baru kita, 3 lantai. Dan masjidnya juga sudah selesai, kita memberikan masjid. Itu ada wakif, ada orang yang mewakafkan hartanya. Kita ucapkan terima kasih kepada wakif itu, karena beliau tidak hanya fisik bangunan masjid saja, Mbak Anung, tapi juga isi-isinya. Di kampus Paya Kumbuh dan di kampus Bukit Tinggi, bangun sekaligus dua masjid. Dan ini adalah cikal bakal kita, di Paya Kumbuh itu juga ada pengembangan. Kita kan di sana baru memiliki fakultas pertanian. Di Paya Kumbuh? Di Paya Kumbuh, kampus 4. Tapi dalam waktu dekat dengan support dari pemerintah sedempat, kita akan memberikan fakultas kedokteran. Ini sudah kita sunding beberapa bulannya lalu, paling tidak itu karena fakultas kedokteran umum itu masih moratorium. Maka ada dalam waktu dekat ini menjelang moratorium itu terbuka, potensial mau mendirikan, kita program studi kedokteran hewan. Di Paya Kumbuh dan 50 kota itu adalah dikenal dengan kota peternakan, dan kemudian di Sumatera yang baru satu-satunya punya program studi kedokteran hewan itu baru Universitas Syiah Kuala Aceh. Itu pun negeri, maka kalau ini jadi, maka insya Allah Uyib Sumatera Barat, yang pertama kampus swasta di Sumatera. Semoga, karena memang kita terus mewujudkan, apalagi saya melihat di kondisi pandemi ini orang, ini secara survei sederhana yang kita lakukan. Banyak orang mencoba untuk memilihara binatang-binatang, dan sangat laku saya melihat, malah kekurangan dokter hewan kita di Sumatera Barat. Untuk itu, makanya kita dengan fasilitas-fasilitas yang halangnya sangat representatif yang kita miliki, itu tidak memberatkan kepada SPP mahasiswa. Apalagi kita dengan konsep pembelajaran daring, karena di masa pandemi ini full 100%, walaupun nanti pada akhirnya pandemi COVID ini sudah berlalu, kita tetap memakai konsep blended learning, yaitu 60-40. 60% itu dengan tetap buka, 40% dengan online. Tentu online-nya bukan hanya hal yang sederhana kayak WA atau tidak. Kita sudah mempersiapkan alatnya itu, sistemnya melalui namanya SIAKAT, sistem informasi akademik kampus. Berarti itu khusus untuk? Khusus, nanti kita memulai pembelajaran blended learning. Itu sudah kita lakukan selama ini, tinggal lagi kita pengembangan-pengembangan dari fitur-fiturnya dan sebagainya. Kemudian kita juga memiliki fasilitas, ada labor-labor bagi program studi-program studi EXAT, seperti farmasi, kesehatan, teknik, kehutanan, pertanian, ada labor yang sifatnya outdoor ataupun indoor. Kemudian ada WAV, WAV dan lain sebagainya. Insya Allah, di kampus modern, kampus millennial, maka moto kita itu adalah QM Sumbar to the future. Nah, mudah-mudahan ini bisa bersama-sama dengan penguruan tinggi lain, kita berganding tangan penuh kemisraan, mencetak masyarakat sumbar itu yang berpendidikan dan berperadaban. Amin, semoga terrealisasi ya Pak ya. Amin, amin. Nah, selanjutnya nih Pak Riki, kan tadi Pak Riki udah bilang juga UM Sumbar itu salah satu kampus yang terbaik di Sumbar dan mungkin di Sumatera ya. Iya, Sumbar Riau Jambi dan Gepri. Nah, apa sih Pak rencana ke depannya mungkin untuk melebih meningkatkan kualitas dari mahasiswa atau mungkin SDM-nya untuk UM Sumbar sendiri itu gimana? Pertama, tentu kita harus mengevaluasi atau referisi kurikulum ya. Seperti yang saya senyalir di awal tadi, konsep kampus merdeka-merdeka belajar itu sangat bagus. Salah satunya, dia itu ada 8 program ya. Salah satunya kita lihat, mulai semester 5 ke atas itu, mahasiswa itu boleh memilih selama 2 semester kuliah di program studi lain. Tidak hanya di program studi yang ada di kampus dia sendiri. Boleh di luar kampus? Boleh di luar kampus ini. Tidak hanya di program studi di perguruan tinggi, tapi juga di Dudi, dunia usaha dan dunia industri. Itu dihitung SKS-nya, Mbak Hanon. Masuk SKS berarti? Masuk SKS. Nah, pertama inilah, sekarang kita sudah gencar dan menerapkan secara keseluruhan. Itu pada semester ganjil tahun ini, September ini, sudah mulai seluruhan program studi kita itu menerapkan implementasi kampus mereka dan mereka belajar. Itu satu. Tapi kita kedepan. Kemudian yang kedua, kita secara SDM, ini lagi gencar, saya untuk mengizinkan dosen-dosen untuk lanjut studi program doktoral. Oh, betul. Sekarang, Alhamdulillah, dosen kita yang sudah berkelar doktor itu sudah hampir 40 orang dengan berbagai latar belakang disiplin ilmiah. Yang sedang program doktor sekarang itu hampir 30 orang. Itu ada dari beberapa flooding-nya dari luar negeri ataupun di dalam negeri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentu kita juga harus bagaimana kepada mahasiswa memberikan ruang, fasilitas-fasilitas untuk mengekspresikan diri mereka bisa untuk mereka berbuat apakah melalui UKM-UKM. Dan ini sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Ketika mahasiswa-mahasiswa mengikuti berbagai perlombaan-perlombaan, baik di tingkat ASEAN, di tingkat nasional ataupun regional, itu kita fasilitasi. Kita bantu. Bahkan kalau dia punah pun membawa piala, itu kita kasih reward kepada mereka. Alhamdulillah, kita lihat beberapa, satu atau dua tahun belakang ini, banyak mahasiswa kita itu sempat menjadi juara satu di tingkat nasional. Lomba debat, bahasa Inggris. Lomba melukis di tingkat internasional. Yang terakhir apa tuh, Pak? Yang terakhir itu ada di UAD ya waktu itu, tingkat internasional, juara satu melomba lukis. Wow. Lomba lukis itu kawan-kawan dari teknik, fakultas teknik kita. Berarti yang dilukis itu bangunan? Terserah, nanti itu tergantung diri, bebas temanya. Dikasih tema, nanti itu mereka berekspresi, ternyata kita mendapatkan juara satu. Itu internasional ya? Itu internasional. Kemudian yang baru belakangan ini di tingkat nasional, kemarin juara debat bahasa Inggris. Kita kawan-kawan dari mahasiswa kita, program studi bahasa Inggris. Nah, artinya ternyata, mahasiswa ini ketika kita memberikan ruang, kita fasilitasi, tentu dengan aturan yang kita miliki, dan kita kasih reward. Tidak hanya reward itu adalah moral, tetapi juga material. Dan itu, Alhamdulillah, juga menjadi sebuah licutan. Motivasi juga. Motivasi bagi mereka. Nah, kemudian di kalangan dosen, kita Alhamdulillah mendapatkan sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Dua bulannya lalu, kita menjadi dosen peneliti terbanyak di lingkungan wilayah LLDKT10. LLDKT10 itu? LLDKT10 itu naungannya adalah Perguruan Tinggi Swasta, Sumbar, Jambi, Riau, dan Kepri. Kita nomor satu yang terbaik. Yang terbaik ini adalah yang terbanyak mendapatkan hibah dari penelitian dan pengambilan masyarakat LLDKT10. Nah, ini adalah tentu ada sebab-akibatnya. Kenapa ini kita bisa mendapatkan terbaik nomor satu? Karena saya setahun belakangan ini membuat SK Rektor, bagi dosen-dosen yang tulisannya di muat di jurnal, ada outputnya dan lain sebagainya, itu kita kasih reward. Ada standarnya, Mbak Ano. Kalau dia itu skopu, sekian juta dan lain sebagainya. Dan inilah artinya, ini motivasi awal. Bahwasannya mereka ketika untuk melembar karya, kita tidak hanya bentuk moral, tapi juga materi. Nanti kawan-kawan ini semangat untuk melembar. Nah, ini rencananya kita pada tahun RAD Academy ini, kita akan menaikkan anggarannya. Karena ini adalah ternyata langkah yang sangat bagus untuk memotivasi ya kawan-kawan dosen untuk bisa terus kita melakukan penelitian-penelitian dan pengabian. Berkarya lebih lah gitu ya? Berkarya lebih, Mbak. Karena saya selalu menyampaikan di forum-forum resmi ataupun tidak resmi kepada kawan-kawan di internal, kita jangan seperti menara gading. Yang indah dari kejauhan. Tapi selalulah kita itu seperti menara air. Yang selalu berbuat di daerah lingkungan sekitarnya. Maka ketika kawan-kawan melakukan program pengabian masyarakat, itu yang belakangan ini Mbak Hanum perlu kita syukuri juga. Mulai tahun 2019, mungkin Mbak Hanum pernah mendengar ada kampung Sarugo yang ada di 50 kota Gunung Omeh, Kota Tinggi itu. Itulah binaannya UM Sumatera Barat. Baru saat ini kok enggak salah menang? Menang di API World. 2020 kita juara dua kategori kampung adat terpopuler. Itu binaannya UM Sumatera Barat? Itu binaannya UM Sumatera Barat melalui fakultas pariwisata kita dan beberapa fakultas lain yang terkait. Itu mulai dari nol. Tetapi potensi yang besarnya itu adalah masyarakat setempat yang men-support. Itu pasti. Nah inilah yang kita maksud. Hal sederhana yang kita lakukan. Tetapi kita juga di luar ekspektasi ternyata itu bisa masuk kepada API World. Nah sekarang kita diminta oleh pemerintah Kabupaten Agam untuk melakukan pendampingan. ada salah satu museum Buya Hamka di Manijau itu masuk nominator kategori situs sejarah. Di API World juga? Di API World aja 2021 ini. Nah kita diminta kemarin oleh pemerintah Kabupaten Agam bahwasannya untuk UM Sumatera Barat melakukan pendampingan. Ada pembinaan. Pembinaan. Inilah yang kita maksud tadi, Pak. Kita harus bagaimana harus implementatif dalam melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Karena inilah yang kita sebut promosi elegan itu setelah. Oh iya betul. Oke menarik sekali nih teman-teman. Nah yang terakhir nih Pak Riki. Saya mau bahas sedikit tentang katanya Pak Riki itu ketika dilantik menjadi rektor UM Sumbar itu sebagai rektor termuda di Indonesia. Itu benar nggak Pak Riki? Atau mungkin bisa diceritakan sedikit gimana kisahnya bisa menjadi rektor termuda saat itu? Ya saya diamanahkan oleh kawan-kawan di internal kampus UM Sumatera Barat dan sampai ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah 7 Februari 2019. Seperti itu dilantiknya dari mana? Dilantik ya. 7 Februari 2019 oleh Pimpinan Pusat. Karena memang rektor perbuatan tinggi Muhammadiyah itu diaskahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Waktu itu usia saya memang 36 tahun. Kita melakukan mekanisme pemilihan secara konstitusional di dalam. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh kawan-kawan di senator untuk bisa bersama-sama untuk membangun UM Sumatera Barat ini dan melakukan akselerasi-akselerasi lebih cepat. Nah ini adalah bentuk sebenarnya ada dua sisi, Mbak Ando. Pertama patut di syukuri. Yang kemudian yang kedua itu saya harus mengucapkan innalillahi wa innalillahi wa iluih. Nah ini beban berat, sebuah amanah. Karena kita di Muhammadiyah itu selalu diajarkan melalui menanakan Nilei Al-Islam ke Muhammadiyah, mengejar jabatan itu tidak dibolehkan. Tapi ketika diamanahkan, tidak boleh ditolak. Nah jadi inilah kita coba prinsip ini kita pegang. Dan saya optimis waktu itu bisa bersama-sama karena kita di dalam itu kompak. Karena memang menganggap ini adalah rumah besar kita Yang harus kita berdayakan Yang harus kita majukan Dan itu ternyata terlihat Ini saya menjabat sebagai itu Sudah jalan 2 tahun Dengan berbagai lompatan-lompatan Yang kita lakukan Dan lain sebagainya Maka kalau kita merujuk kepada Perenkingan dari beberapa Versi-versi itu Maka ini adalah juga sebuah Motivasi bagi kita Ternyata Uyab Sumatera Baik itu sudah mendapatkan Pilihan bagi masyarakat Untuk menitipkan anak cucu kemenakannya Jadi saya menimba ilmu di sana Apalagi kita sudah 2 tahun ini Rekrutmen dosen dan karyawan Kemarin baru besar-besaran Sebanyak 36 orang Tahun 2020 juga sebanyak 20 orang Karena ini adalah bentuk dari Jumlah mahasiswa kita terus bertambah Kemudian kita juga Melakukan pengembangan-pengembangan program Karyawan juga harus kita tambah Makanya programmer, multimedia Itu kita terima dari karyawan Nah inilah bentuk dari Pengembangan kampus kita Bertambah mahasiswa Nah otomatis dosennya harus kita tambah SDNnya harus ditingkatkan Karena ini juga memenuhi rasio Antara jumlah dosen dan jumlah mahasiswa Mudah-mudahan Bapak Andung, Uyab Sumatera Barat Bisa menjadi salah satu pilihan Dan bersama-sama dengan beberapa Puluhan tinggi lainnya Untuk kita bagaimana mencetak Masyarakat yang Ulama kum ilmuwan itu Nah menarik sekali nih Sana langkah mentah Aidi Nah mungkin itu saja ya Pak Riki ya Sana langkah mentah Aidi semuanya Macam-macam kita mengenai UM Sumbar Mungkin bagi teman-teman Calon mahasiswa yang ingin mendaftar ya Pak ya Itu batas terakhirnya 31 September 1 September 1 September terakhirnya Oke Nah jadi teman-teman Yang mau mendaftar ke UM Sumbar Batas akhirnya tanggal 1 September Nah saya juga mau ucapkan terima kasih Ke Pak Riki yang udah hadir Udah meluangkan waktunya Datang ke studio langgam.id kali ini Terima kasih Pak Sama-sama Mbak Andung Saya juga Masih pada langgam khususnya Sudah bisa berbagi Untuk sharing idea Sharing-sharing ya Pak ya Mudah ini bukan pertama dan terakhir Saya diundang ke langgam Oke baik Terima kasih Pak Riki Nah sekian salam langgam.id Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih